Halo pemirsa saya coba bukan Samsung a50s hanya getar-getar saja dia tidak mau dinyalakan kemarin sempat katanya yang punya dia sempat keluar cahaya abis itu mati lagi akibat ketindis buku-buku ada dua ada pada dalam tas ini enggak lain kecuali LCD Ayo kita coba panas dulu belakangnya cover belakangnya jangan terlalu panas soalnya dia ini stiker yang dipakai karena bak cover belakang untuk plastik jadi hangat-hangat langsung dilepas saja deposit kelupas sendiri cover sudah kelupas selanjutnya kita buka baut dulu sambil kita ngobrol-ngobrol bicara-bicara Hai selanjutnya pekerjaan ini sudah dari dulu dari tahun 2005 saya melakui pekerjaan ini tapi tidak pernah bikin video dan ini mau coba-coba dulu siapa tahu bisa di YouTube sebenarnya pekerjaan banyak yang aneh-aneh Oh ini kita lepas konektornya dulu yang saya kita coba ada LCD dari luar biar gambar jangan sampai dilem bukan LCD lagi yang rusak kita coba dulu kalau keluar gambar berarti tinggal dilem saja kita lanjut bicara yang tadi ngomongin tadi dari 2005 saya sudah service banyak pekerjaan yang yang terlewati termasuk laptop komputer kadang kerja para bola suka jalan-jalan juga jadi channel saya Oh Alhamdulillah jadi tinggal kita coba layar sentuhnya bisa bangga saya logatnya logat Papua ya sebenarnya nganangoni nganangoni kita orang-orang nah ini kabelnya agak karena digoyang-goyang makanya enggak baru fungsi kasih rapi lagi oke oke berarti sudah berarti benar LCD kita tinggal pasang aja ya pemirsa ya ah nanti di video selanjutnya saya ngobrol banyak tentang perjalanan service saya udah terlalu lama dan tidak pernah memang bikin video pemain lama ini Oh ya di sini saya pasang LCD nya jangan lupa ya itu ada penyaring 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 apa debu di dekat kamera itu itu usahakan dipasang saya banyak lihat HP HP banyak yang ganti LCD mereka enggak pasang penyaring audio itu jadi debu masuk di kamera Hai bentar ya nanti aku saya ambil penyaringnya biar tahu posisinya di sebelah mana itu dekat kamera ada A ini saya ambil dulu dia halus kayak kain kasa gitu tuh kain kasa halus lagi jadi itu penyaring debunya jangan sampai enggak dipasang soalnya biasanya ada orang mengeluh ini Mas kenapa habiskan LCD di tempat sini kameranya kabur baru pakai seminggu kabur nah itu debu masuk lewat situ kalau nggak nggak dipasang paling banyak hati-hati pasang lem disitu karena dari sini apa kena kamera lemnya lemnya sore Oke sambil lem saya ngobrol-ngobrol saya orangnya kerja sambil ngobrol itu bisa fokus biasanya orang kalau kerja kayak gini enggak bisa diganggu atau dengar musik ada yang bisa ada yang enggak kita rapikan dulu lemnya baru kita tempel LCD nya sorry videonya agak panjang karena mau edit aduh mau dipercepat juga itu saya sengaja taruh lem sedikit-sedikit biar LCD nya jangan jatuh biasanya di tipe Vivo Oppo sering lepas sendiri lemnya karena lemnya cuma satu arah samping-samping aja atas bawah jadi kalau kena keringat sedikit pasti LCD nya gantung jatuh dia jadi usahakan kalau dapat begitu cepat langsung minta teknisi lem biarin disuruh bayar 30 atau 50 atau gratis di situ samping-samping jadi lemnya hati-hati ini orangnya minta LCD LCD yang biasa jadi mungkin fingerprint itu layar sih jari di layar tuh nggak berfungsi yang penting katanya nyala saya sudah sarankan yang asli dia enggak mau dia mau yang murah ya terserah yang pentingnya lah katanya Oke saya pasang LCD apa yang bisa bisa maaf set lanjut oleh lepas ini dulu plastiknya LCD stiker bagian bawah saya enggak pernah pasang LCD cabut karena biasa itu yang saya yang putih-putih tuh saya enggak cabut stiker apa lem double tipnya karena kadang LCD itu rentang dia pas kita cabut sebentar layar sentuh nggak main gambar tidak ada lebih baik pasang satu kali kayak gitu saya rekamnya enggak pakai kamera ya saya pakai iPhone saja edit di iPhone juga lumayan kalau video di iPhone agak bagus daripada Android enggak tahu mungkin Android yang belasan juta mungkin baru normal mungkin Samsung tapi enakkan kalau video di iPhone walaupun ini iPhone 7 plus oke kita pasang rapi sudah dilem nanti kalau udah dilem pasang cover belakang baru kita pasang karet ya biarkan aja dulu gitu ini kabel ini kadang orang sering salah pasang kadang mainnya itu dibawa harusnya main itu tulisan main itu di mesin mainboard pasang konektornya baterai jangan dulu dipasang ya nanti terakhir baru pasang baterai biasanya LCD di TV ini sering koslet ya baterai terpasang terus pasang kabel fleksi malah sementara nggak ada kabel nggak ada gambar Oke kita sudah pasang semuanya tinggal pasang baut cover belakang udah kita coba nyalakan ada tulisan sampe yes Oke terima kasih dalam menonton HPnya sudah jadi pemirsa nanti mungkin saya buat videonya bukan hanya tentang ponsel ya mungkin tentang laptop komputer mungkin pada saat saya lagi pasang parabola mungkin saya bikin video juga kenapa dari dulu enggak bikin video oke pemirsa terima kasih telah menonton kalau mau subscribe silahkan enggak juga silahkan ya tapi berharap subscribe terima kasih banyak sudah menonton ya saya pamit dulu karena mau lanjut bikin HP yang lain ini ada iPhone kemudian lagi mau ganti LCD juga banyak nih LCD yang rusak ini sambil-sambil pasang-pasang baut saya pamit dulu Hai sampai selesai Hai sedangkan yang mau nonton oke terima kasih lagi terima kasih banyak terima kasih banyak cekidot selamat menikmati selamat menikmati air 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton